Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Zai Channel informasi seputar peternakan dan kesehatan hewan Pada kesempatan ini saya menayangkan Proses pembuatan pakan alternatif dari solid Untuk ternak sapi dan kerbau Ini adalah solid yang berada di tempat penyimpanan Solid ini sudah dilakukan fermentasi Sehingga solid ini bisa bertahan lama Bisa diberikan dalam jangka waktu yang lama Dan solid ini tidak menimbulkan bau yang meningat Aromanya seperti tape karena sudah di fermentasi Ini adalah bahan untuk fermentasinya Promol 12 Dan jika promol 12 sedang kosong atau lagi tidak ada Bisa diganti atau mungkin dikombinasi dengan EM4 Ya biasa kami melakukan kombinasi dengan EM4 Nah sahabat kalau ini merupakan tumpukan solid atau lumpur sawit Yang ditambah dengan gedebok pisang atau batang pisang Yang pada saat ini sedang di angin-anginkan Untuk mengurangi tingkat panasnya pada solid Nah solid ini sudah terlebih dahulu di fermentasi Dan ini merupakan solid yang sudah diambil lebih kurang sekitar 2 minggu yang lalu Untuk proses fermentasinya sudah kami berikan tutorialnya pada video kami sebelumnya Silahkan sahabat melihat pada video-video sebelumnya Pakan alternatif dari solid ini Biasanya kami berikan pada sore hari Ini kondisi sapi lagi menunggu makanan diberikan Pagi harinya diberi makanan rumput atau pun hijauan Sore harinya diberi makan solid atau lumpur sawit Ditambah dengan batang pisang dan ampas tahu Batang pisangnya dicaca-caca atau dipotong-potong Setelah dipotong-potong pendek Batang pisang ini baru dicampurkan dengan solid Diletakkan di tempat penampungan Kemudian ditimbun dengan solid Beginilah penampakannya sobat Batang pisang ditimbun dengan solid atau lumpur sawit Kemudian dibiarkan selama lebih kurang 3-4 jam Fungsinya adalah untuk menganginkan solidnya Agar solidnya tidak terlalu panas lagi Nah jika solidnya nanti sudah dingin Baru dicampur dengan ampas tahu Diaduk menjadi satu Setelah itu baru diberikan kepada ternak sapi dan kerbau Nah ini batang pisang yang baru datang Kebetulan pada hari ini Batang pisang tadi sudah habis Sudah dicampur semua ke dalam solid Yang siap untuk dikasihkan pada ternak di hari ini Jadi kembali lagi mencari batang pisang yang baru Nah kalau yang dikarung ini adalah ampas tahu Untuk campuran di atas solid nanti Terima kasih telah menonton! Nah sebelum pakan ini diberikan kepada sapi Terlebih dahulu ditambah dengan ampas tahu di atasnya Kemudian diaduk dengan menggunakan cangkul Dicampur supaya menjadi bercampur secara merata Setelah dicampur ini nanti solid Baru diberikan kepada ternak sapi dan kerbau yang ada di peternakan ini Itu sobat Proses pencampurannya Dilakukan pencampuran supaya merata Dan setelah semua nanti tercampur dengan merata Baru diberikan kepada ternak sapi dan kerbau yang ada di kandang peternakan ini Tidak susah membuatnya ya sobat Yang penting ada kemauan Kayak ini Keadaan sapi lagi makan solid Yang kita berikan tadi Sangat lahap sekali dia makannya sobat Karena dia sudah menunggu lama tadinya Ya Ini ada bermacam-macam sapi Sapi bali Sapi semental Sapi limosin Dan bahkan ada kerbau juga Semuanya Mau dan suka makan solid Karena memang sudah terbiasa Memang awal-awalnya dilatih dulu ya sobat Ya Oke sobat Semoga menginspirasi Semoga bermanfaat Terima kasih kepada yang sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng Semoga Allah Membalas kebaikan sobat semua Semoga Allah melancarkan semua aktivitas Memudahkan dan melancarkan semua rezeki dari sobat semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh